Kemelut tahta naga bagian 1 jilid 8. Kata Intek kemudian, kepada Pak Kiong Leong, Paman, aku sudah mendengar kabar bagaimana prajurit-prajurit Hui Leong Kun yang banyak jasanya itu malah dibantai tanpa ampun. Sebagian dia umpankan supaya hancur di tepi sungai Hek Leong, sebagian lainnya ditumpas langsung ditangsi mereka sendiri di Pak Hia. Apakah Paman tidak ingin membalaskan sakit hati mereka? Kenapa Paman nampak kurang bersemangat? Sahut Pak Kiong Leong, Pangeran, maafkan hamba yang akan mengajukan sebuah pertanyaan. Mana yang lebih penting antara melampiaskan sakit hati atau menjaga keutuhan kekaisaran? Intek tiba-tiba sadar bahwa Pak Kiong Leong selama ini paling gigih menentang perang. Saudara sebagai satu-satunya jalan keluar, meskipun ditambah dengan catatan boleh kalau terpaksa. Sikapnya itu ternyata tidak berubah, bahkan setelah ia diburu-buru oleh Kaisar Yong Cheng seperti penjahat besar saja. Intek segera paham arah pertanyaan Pak Kiong Leong itu dan langsung menjawabnya, menjaga keutuhan kekaisaran kita paling utama, dan menyingkirkan Kak Kanda In Cheng itu termasuk menjaga keutuhan itu, sebab negara akan hancur kalau diperintah seorang lalim seperti dia, sekaligus membalas sakit hati kita. Jadi dua hal ini tidak bertentangan. Dulu ketika aku hendak menkehadap Huhang hampir saja mati di cincang pengikut-pengikut Kak Kanda In Cheng, untung Paman menyelamatkan aku saat itu. Dan Paman sendiri mengalami apa selama ini? Begitu besar jasa Paman kepada kekaisaran, tetapi Kak Kanda In Cheng menempelkan pelakat-pelakat di mana-mana untuk menangkap Paman. Bagaimana perasaan Paman? Tentu hamba sakit hati, sebab hamba bukannya dewa yang suci. Tapi apakah gempuran secara kekerasan itu sudah terpikirkan akibat-akibatnya? Dalam urusan pewarisan tahta, hamba tetap memperjuangkan hak pangeran sampai titik darah hamba yang penghabisan, tetapi hamba usulkan sebabnya dicari jalan lain yang tidak mengobarkan peperangan dan perpecahan. Inti menarik nafas. Paman tahu sendiri bagaimana watak Kak Kanda In Cheng yang kejam dan serakah itu. Mana bisa membujuknya menyerahkan tahta kalau tidak kita todong dengan senjata? Kalau cuma diajak berunding, barangkali tidak akan mengangguk-angguk setuju di depan kita, namun siapa tahu menyiapkan perangkap yang licik? Tentu saja kita berunding dengan kewaspadaan, pangeran, agar tidak tertipu. Kalau perundingan gagal dan angkatan perang terpaksa digerakkan, hamba sanggup maju paling depan memperjuangkan hak pangeran, namun pertama-tama cobalah berunding. Hamba mohon maaf akan kelancangan hamba, semalam hamba telah masuk Cikim Sia dan mengunjungi pangeran In Cheng dan menekannya agar menyerahkan tahta. Rasanya, biarpun ia kelihatan kurang ikhlas namun takut melihat angkatan perang pangeran yang mengepung Pak Hia ini, sehingga dia pun bersedia merundingkannya dengan kita. Inti menghormati pamannya, tapi kadang-kadang jengkel juga karena dianggapnya Seng Paman bersikap terlalu lamban dan bertele-tele, sikapnya itu bisa memadamkan semangat panglima-panglima bawahannya yang tadinya sudah begitu berkobar. Seorang panglima muda berwajah merah seperti kankong tapi tanpa kumis, tiba-tiba memukul meja sambil berseru, pangeran, hamba tidak setuju usul Pak Yong Chiang Kun. Menunda pertempuran akan membuat prajurit kita jemuh dan merosot semangatnya, sementara pangeran In Cheng berusaha mengulur waktu dan mengakali kita dengan perundingan-perundingan yang tidak bermanfaat. Seorang panglima lainnya yang berbadan kecil tapi terkenal keberaniannya di medan perang, ikut berkata keras pula, betul, menghadapi orang yang merampas hak orang lain, kita gempur saja, habis perkara. Panglima-panglima beradat keras lainnya pun beramai-ramai mendukung usul itu, maka kemba ii kemah itu riuh rendah dengan teriakan-teriakan gempur saja atau rebut pakya atau tumpas kaum dorna segala. Ada juga beberapa panglima yang sebetulnya sependapat dengan Pak Kiong Leong, tapi suara mereka tenggelam oleh suara yang menginginkan peperangan langsung. Maka Pak Kiong Leong dan panglima-panglima yang sependapat itu pun hanya bisa saling tukar pandangan dan geleng-geleng kepala. Perintah persiap pampung dikeluarkan pangeran inti malam itu juga. Komandan-komandan dari macam-macam pasukan seperti pasukan jalan kaki, berkuda, memanah, tombak, pedang, bedil, meriam dan bahkan pasukan pendukung perbekalan yang tak kalah. Pentinya di garis belakang pun disiagakan semua. Semuanya penuh semangat berkobar untuk merobohkan Kaisar Yong Cheng secara kekerasan. Begitu Fajar menyingsing, pasukan inti keluar dari kemah-kemah mereka seperti semut keluar dari sorangnya. Sekejap saja dinding kota Pak Hia sudah dilingkari ratusan ribu tentara dengan ujung-ujung senjata yang mencuat ke angkasa serapat daun ilalang. Bendera-bendera besar dan kecil melambai-lambai menambah keangkeran pasukan itu, yang terbesar adalah bendera lambang pangeran inti sendiri. Berwarna dasar hitar dan berlukiskan sepasang panah pahmas bersilangan, bendera yang pernah membuat dataran Jing Hai menggigil dan bertekuk lutut. Melihat itu, prajurit yang berjaga di terbuk kota menjadi gemetar. Pasukan pangeran inti terlalu kuat untuk dihadapi oleh pasukan Kaisar Yong Cheng yang tersisa di dalam kota Pak Hia, sebab sebagian pasukan masih bersama Nikeng. Giau berperang di Liao Tong. Buru-buru itu melapor ke istana. Ketika mendengar laporan, kebingungan Kaisar Yong Cheng ternyata cuma sebentar, kemudian Kaisar itu malah tersenyum kejam tanpa perasaan, apa boleh buat, aku tidak ingin melepaskan apa yang sudah ku dapat. Sementara itu, rakyat Pak Hia sendiri menjadi panik. Kelompok-kelompok prajurit dalam kota segera berlari-larian ke tembok kota untuk bersiap-siap menghadapi musuh yang bukan lain adalah teman-teman mereka sendiri yang dulu terpilih untuk ikut berperang ke Jing Hai. Suara meriam memang telah kedengaran berdentum di luar kota. Prajurit dari kedua belah pihak belum sempat menggunakan pedang atau tombak, namun panah dan bedi satu kedua pihak sudah saling menyapa seperti hujan lebatnya. Korban yang berjatuhan di atas tembok kota maupun di luar tembok mulai bergelimpangan. Saat itulah rombongan Kaisar Yong Cheng tiba di bawah menara benteng. Perwira di bagian itu tergopoh-gopoh kaget mendapat kunjungan itu, di saat panah dan peluru bedil bersambaran rapat lalu, kenapa Kaisar malah datang di situ? Lebih heran Iyagi ketika perwira itu melihat Kaisar juga mengajak ibu Suri Tek Wai. Pikir perwira itu, apa Hang Siang kira ini pesta kembang api yang enak ditonton? Namun perwira itu sama sekai tak mampu mencegah Kaisar dan ibu Suri naik ke menara benteng, didahului pengawal berseragam kuning dan ungu yang siap mati menjadi perisai bagi Kaisar. Di pihak lain, pangeran Ente juga dikelilingi pengawai-pengawal setianya, dengan bangga melihat meriam-meriam pasukannya bertubi-tubi memuntahkan bola-bola besi menghantam pintu-pintu gerbang kota Pak Hia yang tebal, sehingga pintu itu seolah gemetar, untung palang pintunya masih cukup kuat untuk menahan serangan. Tapi kalau terusan lama-lama akan jebol juga. Sementara di sepanjang tembok, pasukannya tak henti-hentinya melepaskan panah dan peluru ke atas tembok. Kakanda In Cheng dan Paman Leong ketoh tentu saat ini sedang menggigil ketakutan mendengar dentu meriam-meriam ku, kata Ente kepada Pak Kiong Leong yang berdiri di sebelahnya. Pak Kiong Leong menarik nafas dan menyahut pula, begitu juga rakyat Pak Hia yang tidak tahu apa-apa. Ente kurang suka mendengar jawaban Pak Kiong Leong itu, tapi hanya menggerutu dalam hati, aku harus bisa memaklumi sikap Paman Pak Kiong Leong, mungkin karena usianya yang sudah tua, ia jadi kurang meringas seperti orang-orang muda. Lalu Ente mengangkat teropongnya untuk mengamati medan pertempuran lebih jelas lagi. Dilihatnya pengikutnya setiap kali menyerbu ke kaki tembok untuk mencoba memasang tangga-tangga yang tinggi, namun setiap kali tangga itu roboh kembali karena didorong dari atas oleh pasukan Kaisar. Sementara Bedil dan Panah Dari. Kedua pihak masih mengganas tanpa tenggang waktu sedikitpun, merontokkan orang-orang dari kedua belah pihak. Teropong Ente tiba-tiba menangkap sesuatu yang menyolok di atas menara benteng Pak Hia. Segerombolan para jurid berseragam kuning sulam muncul di atas benteng, padahal Ente tahu bahwa itulah seragam pengawal Kaisar. Menyusul nampak sebuah payung besar berwarna kuning emas, mula-mula hanya pucuk payung yang kelihatan muncul dari bawah, lalu tangkai payung yang panjang dan akhirnya orang yang bernaung di bawah payung itu. Seorang lelaki gagah tegap, berjubah sulaman naga kuning, bertopi sulaman naga kuning pula, yang bukan lain Kaisar Yong Cheng sendiri. Ente tertawa mengejek melihat itu, ha, Kakanda En Cheng sendiri rupanya ingin melihat kehebatan pasukanku. Bagus! Bagus! Aku akan mempersembahkan pertunjukan yang sempurna buat Kakanda En Cheng. Perhebat serangan di semua arah. Seorang penghubung segera berlari-lari untuk menyampaikan perintah kepada semua komandan regu. Tetapi ketika Ente mengamati lebih cermat siapa-siapa saja yang ada di atas menara benteng ia terkejut bukan main sehingga teropongnya jatuh ke tanah. Mulutnya tiba-tiba meneriakan perintah yang sama sekali berlawanan dengan perintah pertama tadi, hentikan serangan. Hentikan serangan. Perwira yang akan menyampaikan perintah itu menjadi kebingunganlah bertanya-minta ketegasan, memperhebat serangan atau menghentikan serangan, pangeran. Goblok! Tuli! Hentikan serangan teriak Ente dengan gugup. Ibunda Tekhuai ada di menara benteng. Jangan sampai ia terluka. Perwira itu tergesa-gesa naik sebuah panggung kayu, dan mengibar-ngibarkan bendera kecilnya dengan gerak tertentu, berulang kali. Perintah itu dipahami setiap komandan regu yang segera mundur beberapa ratus langkah menjauhi tembok kota. Letusan bedil dan dentuman meriam pun berhenti. Medan pertempuran menjadi sunyi senyap dengan mendadak. Di atas tembok, Kaisar Yon, Cheng saling melirik dengan Liong Ketoh dan keduanya bertukar senyuman. Mendadak mereka merasa menjadi orang-orang pintar yang dapat menyelesaikan sebuah masalah dengan sebuah langkah yang tepat. Lalu kepada Ibu Suri Tekhuai, Kaisar berkata, Ibunda, rupanya Adinda Inte masih tetap seorang putra yang manis. Lihatlah, begitu melihat Ibunda muncul di atas tembok, dihentikannya semua serangan. Aku mengharap Ibunda mau bicara kepada Adinda Inte agar menghapuskan pikiran yang bukan-bukan, tidak usah kecewa atas surat wasiat Hang He yang ternyata menunjukkan aku sebagai ahli waris tahta. Aku yakin Adinda Inte akan taat kepada semua yang Ibunda katakan. Ibu Suri Tekhuai berwajah pucat, dia apit dua orang dayang istana yang berwajah sama pucatnya karena tadi mereka berdiri di tengah-tengah desing peluru dan panah dari kedua belah pihak. Dengan pandangan campur aduk antara sedih, menyesal dan tak berdaya ia menatap Kaisar sambil berkata, Apa yang harus ku katakan kepada seorang anak malang yang patut dikasihani, yang sedang menuntut haknya yang sah? Memerahlah wajah Kaisar mendengar jawaban yang diucapkan di depan, sekian banyak prajurit di atas tembok kota, jawaban melambangkan ketidakpercayaan Ibundanya atas kesahan kedudukannya saat itu. Tetapi ia tidak mungkin mengumbar kemarahannya pada saat itu dan di tempat itu, supaya tidak nampak seperti anak yang kurang ajar terhadap Ibunya. Nada suaranya tetap hormat biarpun kemarahan menggelegak dalam dadanya, Ibunda, apa yang tercantum di dalam surat wasiat apakah masih kurang berharga untuk mensyahkan kedudukanku sekarang? Kenapa banyak orang hanya memuja-muja adinda ente, sehingga ketika huhao menentukan lain maka semuanya menjadi kecewa dan menentang aku? Apakah mereka kira aku akan menjadi seoring penguasa yang buruk? Meskipun Ibu Suri Tekhuai hanya seorang perempuan tua bertubuh lemah, tapi tatapan matanya sangat berpengaruh, sehingga Kaisar Yong Cheng pun tak kuasa menentang tatapannya dan pura-pura menoleh ke arah lain. Kata Ibu Suri, anakku, selembar kertatakan mampu membungkus api. Jangan kau anggap ibumu terlalu bodoh untuk mengetahui apa yang terjadi atas diri ayahandamu. Kaisar terkesiap, kuatir ibundanya mengoceh macam-macam dan didengarkan oleh para prajurit. Dalam bingungnya, dia menoleh kepada pamannya, Liong Ketoh, yang selalu membela dan memanjakannya sejak kecil dulu. Liong Ketoh tahu sudah tiba gilirannya untuk bicara, ia pun bicara dengan sikap resmi biarpun terhadap kakak perempuannya sendiri, Cuon Puteri, tidak perlu kita hiraukan desas-desus di luaran yang hanya berasal dari mulut usil yang dengki atau kecewa. Mendiang Sri Baginda Honghai memang secara syah telah menunjuk penggantinya, yaitu putranya yang keempat. Sekarang yang penting apakah Cuon Puteri akan membiarkan kedua putra Sri Baginda itu baku hantam gara-gara hasutan manusia tak bertanggung jawab macam Pak Yon Liyong. Apakah Cuon Puteri akan melihat dinasti kita hancur sampai sekian saja? Ibu Suri Tekhui merasa dirinya seperti sehelai daun nilalang yang lemah dihembus angin kencang ke sana kemari. Bahkan adiknya sendiri pun kini ikut menekannya. Tetapi tidak ada yang lebih menyedihkan hati seorang ibu kecuali melihat putra-puterannya saling bunuh di depan hidungnya, tanpa memperdulikan yang satu adalah putra yang curang dan yang satu lagi hanya ingin mempertahankan yang menjadi haknya. Ia lupa bahwa keputusannya akan menyangkut nasib berjuta-juta rakyat kekaisaran, ia hanya ingin menjadi seorang ibu yang melihat putra-puterannya hidup rukun. Karena itulah ibu Suri kemudian berkata dengan lemahnya, aku akan berbicara dengan inti. Suruhlah pengawal membuka pintu gerbang dan menyiapkan tandu. Tetapi Yong Cheng tidak mau jimat pelindungnya itu lepas dari tangannya. Maafkanlah Ananda, Ibu Bunda, permintaan Ibu Bunda tidak mungkin dikabulkan. Dua pasukan masih berhadapan dalam suasana permusuhan dan hati yang panas, kalau pintu dibuka, tentu Adinda Inti akan menyerbu masuk dan membunuh Ananda. Kalau Ibu Bunda ingin bicara dengan Adinda Inti, cukup kami berikan isyarat supaya Adinda Inti mendekat ke tembok, dan Ibu Bunda akan dapat berbicara kepadanya. Aku sudah tua dan suaraku sudah lemah, takkan bisa didengar oleh Inti di bawah sana. Biarlah salah seorang pengawal yang suaranya kuat akan meneriakan kata-kata Ibu Bunda. Ibu Bunda cukup bicara pelan-pelan saja, agar kesehatan Ibu Bunda tidak terganggu. Ibu Suri Tekhuai tertawa dingin dan menjawab, Eh, sekali-sekali muncul juga liang sim, hati nurani, muya. Kuting kaisar memerah oleh sindiran itu. Kemudian diri perintahnya seorang pengawal untuk berteriak keras-keras keseberang, memohon agar Pangeran Inti mendekat ke tembok karena Ibu Suri Tekhuai hendak berbicara kepadanya. Ketika pesan itu secara berantai sampai kepada Inti, maka Pangeran itu pun menjadi lemah hatinya. Betapa bencinya dia kepada kakak keempatnya dan kepada pamannya, tetapi kepada Ibu Bundanya ia tidak dapat mengkesampingkan rasa rindu dan cintanya. Kasih sayang perempuan itulah yang telah membesarkannya dan menjadikan dirinya nyaris menjadi kaisar mancu. Beberapa jenderal bawahan LNT diam-diam tidak senang melihat sikap yang mereka anggap lemah itu. Tadi pun mereka menghentikan gempuran ke tembok kota dengan rasa terpaksa karena perintah Inti, padahal mereka merasa bahwa yang mereka lakukan barulah pemanasan, belum gempuran yang sungguh-sungguh. Belum lagi kekecewaan mereka reda, tahu-tahu mereka mendengar niat Pangeran Inti untuk mendekati tembok kota. Terlalu berbahaya, Pangeran, kata seorang jenderalnya yang bernama Auyubing. Kalau Pangeran mendekati tembok, dengan mudah tubuh Pangeran akan mudah dikenai peluru atau panah yang dilepaskan dari atas tembok. Ini pasti jebakan licik yang disusun oleh Pangeran Incheng atau si bangsa Tua Liong Ketoh itu. Tetapi Ibunda memanggilku dan aku harus ke sana. Di hadapan Ibunda, tidak mungkin Kakanda Incheng berani berbuat gila kepadaku, jenderal-jenderal yang berwatak keras itu saling pandang sambil teleng-geleng kepala. Auyubing membatin dalam hatinya, di medang perang Jinghai, Pangeran Inti adalah penakluk yang perkasa. Namun di Pak Hia, ia adalah seorang anak manja yang tak berani membantah perintah ibunya. Sementara seorang jenderal lainnya yang bernama Seng Tiong Kun berkata, Pangeran, maafkan kalau hamba mengingatkan bahwa Pangeran Incheng sanggup mehalalkan semua care untuk mencapai tujuannya. Ia mewaris tahta dengan care yang amat mencurigakan, dan pasti sanggup melakukan kejahatan apapun untuk mempertahankan tahta rampokannya. Termasuk membunuh Pangeran, tak peduli di hadapan cuan putri Teghuai. Lalu, haruskah ku diamkan saja pesan ibunda? Pesan itu belum tentu berasal dari tuan putri Teghuai, kemungkinan besar adalah akal licik liong ketoh. Bagaimana kalau ternyata benar-benar pesan ibunda? Ibunda tentu akan terluka hatinya kalau aku tidak memenuhi panggilannya, padahal aku adalah anak kesayangannya. Para jenderal ternyata tidak sanggup menghalang-halangi niat Pangeran Inti. Namun para jenderal kemudian menunjukkan kesetiaannya dengan mengawal sendiri Pangeran Inti mendekati tembok kota, mengelilingi tubuh Pangeran Inti sambil membawa tameng-tameng besi yang sanggup menangkis panah atau peluru bedil. Dengan beriring-iringan menunggangi kuda. Pangeran Inti serta pengawal-pengawal setianya bergerak menyeberangi dataran itu, mendekati tembok kota Pak Hia. Setelah cukup dekat untuk melihat jelas wajah ibundanya, Pangeran Inti melompat turun dari kudanya untuk berlutut di tanah sambil berseru, ibunda. Oh, anakku sayang terdengar jawaban dari atas tembok, bukan suara ibu suri tek huai, melainkan suara lelaki yang keras dan kasar, yang mulutnya mewakili mulut ibu suri yang hanya bisa berbicara lemah, Ia benar-benar corong yang setia, seandainya ibu suri batuk pun. Tentu akan berusaha ditirukannya setepat-tepatnya. Begitulah Pangeran Inti dan ibu suri tek huai hanya dapat saling menatap dari jarak jauh, melampiaskan kerinduan masing-masing. Dan ketika melihat Kaisar Yong Cheng, meluaplah darah Pangeran Inti kakanda, apa maksudmu dengan membawa ibunda ke tempat berbahaya ini? Begitukah sikapmu terhadap rajamu bentak Yang Cheng tak kalah sengitnya, tapi ketika Caci Maki hendak dihamburkan, Liong Ketoh buru-buru membisikinya, hendaknya tuanku menahan diri, jangan membuatnya marah. Kita belum cukup punya kekuatan untuk membendung amarahnya, harus menunggu sampai Nikeng Giau pulang dari Liao Tong. Meskipun merasa marah terhadap sikap Pinti, namun Yang Cheng dapat menerima alasan Liong Ketoh. Inti saat itu takkan bisa ditakut-takuti dengan topi dan jubah kekaisarannya. Sebab di belakangnya masih ada pasukan besar, yang setiap saat dapat diperintahkan untuk menggilas Pak Hia. Sementara itu di bawah tembok Pangeran Inti masih berseru marah, manusia curang macam kau minta dihormati sebagai Kaisar Hu. Yang Cheng tidak menjawab, namun Liong Ketoh yang maju ke pinggir tembok dan berteriak, Pangeran, pertentangan antara saudara sendiri, kenapa tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan? Hamba memohon, tariklah pasukan Pangeran dan kita bisa berbicara sebagai sesama keluarga tanpa hati yang panas. Inti menyahut, ular tua, baru sekarang kau menyebut-nyebut kami bersaudara. Dulu ketika aku hendak ditangkap Kakanda Inceng di aula istana ketika ada Siding Istana, kenapa kau tidak mencegah Kakanda Inceng dengan mengingatkannya bahwa kami bersaudara mana pembelaanmu dulu kepadaku, ulara tua? Makian ular tua beberapa kali itu sanggup membuat muka Liong Ketoh tidak sedap. Dipandang. Tapi karena sadar bahwa Inti dalam kedudukan lebih kuat, semua hinaan terpaksa harus ditelan dulu. Katanya berlagak sabar, Pangeran, hamba taukah sangat marah. Tetapi Pangeran harus ingat ibunda Pangeran yang belakangan ini merosot kesehatannya, jangan membuatnya bertambah cemas dengan dentuman denturman meriam Pangeran. Inti terkesiap, dalam kata-kata Liong Ketoh itu terkandung ancaman atas diri ibu Suri Tekhuai kalau Inti berani melanjutkan serangannya. Betapapun panas hati Inti, dia tak mungkin mengabaikan keselamatan ibundanya begitu saja. Saat itulah Pak Kiong Liong yang berada di sebelah Inti telah membisikinya agar bersabar. Begitulah, kalau Yang Cheng didampingi Liong Ketoh, maka Inti didampingi Pak Kiong Liong, sehingga sebenarnya kedua orang tua itulah otak dari percaturan di panggung kekuasaan itu, membela pihaknya masing-masing. Kalian benar-benar tidak tahu malu, mempergunakan ibunda sebagai perisai kalian caci Inti. Baik, apakah kemauan kalian hampir saja? Yang Cheng melonjak dirangan, bisiknya ke kuping Liong Ketoh, suruh dia dan seluruh pasukannya untuk meletakkan senjata, namun Liong Ketoh tidak setuju. Jangan dulu menuntut terlalu berat. Tuanku, dalam kedudukan sekuat pargeran Inti sekarang, tentu ia takkan mengawalkan tuntutan kita. Malah bisa menimbulkan kemarahannya, bagaimanapun sayangnya dia kepada tuan. Putri Tekwai, lalu bagaimana? Kita ajukan tuntutan yang ringan-ringan saja sambil menkulur waktu sampai datang ke Yani Kenggiau dan mencoba meneliti titik-titik kelemahan pangeran Inti. Terserah kepada paman. Sementara itu Ibu Suri Tekwai diam-diam merasa sedih dan muak mendengar percakapan itu. Banyak orang khas kekuasaan yang membayangkan betapa agungnya menjadi anggota keluarga kerajaan, tetapi bagi perempuan itu, kalau bisa memilih ia lebih suka menjadi rakyat biasa saja. Ya, seandainya dia hanya istri seorang petani desa, bukan istri Kaisar Honghai, tentu putra-putranya hidup bersama dengan Rukun. Tapi kenyataannya gara-gara tahta, kedua putranya berhadapan bersi tegang leher dengan pasukan Fah masing-masing seperti itu. Sementara itu terdengar Leon Ketoh menjawab pertanyaan pangeran Inti tadi, Pangeran, kami hanya menginginkan perundingan yang adil sesama saudara. Pangeran Inti mendengus dan Leon Ketoh cepat-cepat menyambung, sikap Rukun antara sesama putra Sri Baginda Honghai adalah obat mujarab bagi kesembuhan tuan putri Teghui selanjutnya. Memang, soal ibu suri Teghui itulah titik kelemahan Inti yang terus ditekan oleh Leon Ketoh, sehingga tanpa pikir panjang lagi Inti menfahut, Baiklah. Kapan kita akan berbicara, dan di mana waktunya? Jangan terlalu lama. Jawaban itu menggirangkan Leon Ketoh, sebaliknya mengejutkan jenderal-jenderal bawahan Inti sendiri termasuk Pak Kiong Leon. Pak Kiong Leon sudah kenal betapa liciknya komplotan kaisar, dan yakin ada semacam siasat licik di beia kang perundingan itu. Tidak mungkin hanya karena mengkhawatirkan keselamatan ibu suri. Tetapi Inti sudah mengucapkannya, tidak mungkin menyuruh pangeran itu menjilat kembali ludahnya. Tetapi Pak Kiong Leon berharap agar dirinya dapat ikut berunding sehingga Inti terhindar dari kelicikan lawan, sementara pertumpahan darah antara sesama prajurit kekaisaran juga terhindari. Sementara dari atas tembok terdengar jawaban Leon Ketoh, tidak terlalu lama, pangeran. Empat hari lagi akan diadakan sembah yang besar untuk arwah Seri Baginda, yang dihadiri seluruh keluarga istana. Bagaimana kalau kesempatan itu sekalian dimanfaatkan untuk membereskan pertikaian ini? Alangkah liciknya Leon Ketoh. Upacara memberi hormat kepada arwah kaisar Honghai tentu saja akan berangsung di dalam kota Pak Hia. Dalam kota tempat raja, jelas lebih menguntungkan pihak kaisar Yong Cheng. Namun Leon Ketoh nanya menyebutkan di tempat upacara dan bukannya di dayam kota Pak Hia supaya tidak menimbulkan kecurigaan pangeran Inti. Pangeran Inti yang tengah panas hatinya itu benar-benar terjebak akhirnya. Bagus. Di hadapan altar sembah yang mendiam Honghong, akan kita tentukan siapa yang berhak atas tahta. Biarlah harwah Honghong sendiri menjadi saksi dan menentukan pilihannya. Pak Kiong Leong merasakan adanya perangkap, tetapi tidak sempat lagi mencegah pangeran Inti memutuskan demikian. Kata sepakat tercapai. Pangeran Inti segera menyimpan pasukannya ke dayam perkemahan yang melingkari kota Pak Hia bagaikan gelang raksasa, namun tetap diperintahkan dayam keadaan waspada. Sedangkan kaisar Yong Cheng, ibu Suri Tek Wai, dan pengawal-pengawal mereka pun kembali ke istana. Seorang perwira di pihak kaisar, diam-diam menggerutu dengan batalnya pertempuran sebelum dia sempat menempak jidat seorang perwira dalam pasukan Inti yang meminjaminya uang setahun yang lalu. Kalau perwira yang meminjaminya uang itu mampus, tentu utang-utangnya akan lunas. Sementara di perkemahan Inti, beberapa jenderal yang tidak puas akan keputusan Inti itu diam-diam telah berunding untuk merencanakan sebuah tindakan tersendiri tanpa diketahui Pangeran Inti. Perundingan hanya setimpal kalau kedua pihak berkekuatan seimbang, kata AUYU Beng dengan berapi-api karena gemasnya. Namun kedudukan kita yang jauh lebih kuat, benar-benar bodoh kalau mau diajak berunding oleh Yang Cheng. Jenderal-jenderal pengikut Pangeran Inti itu memang tidak mau menyebut Yang Cheng. Beberapa jenderal yang tidak puas akan keputusan Inti itu diam-diam telah berunding untuk merencanakan sebuah tindakan tersendiri tanpa diketahui Pangeran Inti. Dengan sebutan Hong Xiang, Kaisar, tetapi tetap sebagai Yang Cheng, karena tidak mengakuinya sebagai Kaisar Yang Shah. Seorang jenderal lain yang bertubuh pendek kecil dengan bekas luka di pipinya, bernama Lekan Oke, menyahut sambil memukul lengan kursi, Saudara AU memang betul. Kita semua hormat kepada Pangeran Inti dan Ibu Suri Tek Wai, tapi tidak boleh mempertaruhkan peluang emas kita karena sikap lemah Pangeran Inti. Penundaan waktu hanya akan memberi kesempatan kepada Pangeran In Cheng untuk mengumpulkan kekuatan. Biarpun dia terkurung di Ibu Kota, tapi siapa tahu akan ada pertolongan dari luar. Tapi bagaimana kita bisa turun tangan tanya seorang perwira tinggi berpangkat Chong Peng, lebih kurang sebanding dengan Brigadir Jenderal, yang bernama Ui Bok berwajah tampan dengan kumis rapi yang menghiasai bawah hidungnya. Jawab AU Ye U Beng, aku ada sebuah gagasan, namun membutuhkan keberanian saudara-saudara untuk melaksanakan. Katakan saja, saudara AU, kata Lek Anoke, yang melemahkan sikap Pangeran Inti. Ialah karena tertahannya Ibu Suri Tek Wai di tangan In Cheng. Maka Ibu Suri Tek Wai harus diculik dari istana, kita bebaskan dari cengkeraman In Cheng. Akal bagus, tapi pelaksanaannya sulit. Berarti kita harus masuk istana yang dijaga ketat, lalu keluar kembali membawa seorang perempuan tua yang tidak pandai bersilat. Karena sulitnya itulah maka kita sendiri yang akan melakukannya sendiri. Lagi pula, tidak perlu membawa Ibu Suri Tek Wai sampai ke perkemahan kita, itu nyaris mustahil. Cukup kalau disembunyikan di sebuah tempat aman di dalam kota Pak Hia sendiri. Sesaat kemah itu sunyi senyap, tak ada yang menanggap P. Usul yang berbahaya itu, dan kemudian suara Awe U Beng sendiri yang melengkap P. Usulnya tadi, biarpun kita bukan orang-orang berilmu setinggi langit atau setengah dewa, tetapi kita punya otak bukan aku tahu sebuah jalan masuk ke istana yang mungkin aman. Lewat mana? Saluran air kotor yang menembus ke dapur istana, letaknya tidak jauh lagi dari kediaman Ibu Suri Tek Wai. Astaga! Jadi tuan putri akan kita bawa lewat saluran air kotor yang bukan saja amat dingin, namun juga berbau busuk luar biasa? Rasanya hanya itulah satu-satunya jalan. Apakah kita akan membiarkan pangeran Intai terus-terusan ditekan oleh Leong Ketoh selama Ibu Suri di tangan mereka? Uibok mengepalkan tinjunya dan berseru, aku setuju. Tidak ada salahnya malam ini aku berkecimpung sebentar di air dingin dan busuk, daripada membiarkan tahta dikangkangi sebuah komplotan yang tidak berhak. Aku juga ikut sambung lekoan oke. Aku juga seorang jenderal berwajah merah dan berjenggot kaku yang bernama Uti. Huipa. Kekuatan sepasang lengannya sangat terkenal di kalangan pasukan, la sanggup mengangkat Chiyosai, arca singa, seberat 200 kati lebih dan dilempar-lemparkan seenaknya seperti anak-anak bermain bola saja. Delapan jenderal dan panglima bawahan inti terkumpul untuk melakukan tindakan dekat itu. Di antara delapan orang itu memang tidak ada yang sehebat Pak Kiong Leong silatnya, tapi masing-masing punya kemampuan yang lumayan juga. Lagi pula mereka terbiasa bukan sekedar adu otot, melainkan menggunakan otak dengan baik pula. Malam itu juga, kedelapan orang itu meninggalkan perkemahan secara berpencar-pencar dan berkumpul di sebuah tempat sepi yang sudah mereka janjikan sebelumnya. Mereka meninggalkan perkemahan dengan jubah kepanglimaan mereka masing-masing agar tidak mendapat rintangan dari para penjaga. Jubah panglima segera dicopot dan di balik jubah itu mereka mengenakan Yahing Jin, orang jalan malam yang berwarna hitam. Ringkas sekujur badan, bahkan dilengkapi dengan penutup muka dari kain hitam pula. Senjata-senjata mereka digendong di pundak, kantong senjata rahasia digantung di pinggang, dan rambut mereka yang dikunci panjang itu dilibatkan ke leher mereka. A.U.Y.U. Seng sempat berseloroh, kita adalah panglima-panglima terhormat. Tak disangka kalau malam ini kita harus berdendan mirip cecunguk-cecunguk burin, rimba persilatan. Anatara golongan yang bekerja pada kekaisaran dengan golongan rimba persilatan memang saling memandang rendah satu sama lain. Orang-orang kekaisaran mengejek orang-orang rimba persilatan sebagai gelandangan-gelandangan tak berguna, sebaliknya orang-orang rimba persilatan menyindir orang-orang kekaisaran sebagai kuku garuda atau anjing-anjing kaisar. Kedelapan orang itu memanjat tembok kota Pak Hia dengan menggunakan cakar besi yang dipasang di telapak tangan mereka, dan beberapa saat kemudian mereka pun sudah berada di sebelah tembok kota. Mereka menempuh lorong-lorong gelap kota Pak Hia yang berliku-liku dan sampailah ke dinding belakang istana. Mendekati dinding itu pun bukan pekerjaan gampang, sebab sebentar-sebentar satu regu para jurid lewat dengan senjata terhunus, meronda. Namun suatu saat mereka pun mendapat kesempatan untuk menceburkan diri ke saluran air kotor yang akan membawa mereka ke bagian dalam dinding istana. Uibok, si Jenderal Perlente, hampir muntah-muntah selangkah sambil membungkuk di air kotor setinggi paha. Ia harus memencet hidungnya kuat-kuat sambil melangkah mengikuti rekan-rekannya. Tiba di bagian dalam yang terbuka, baru saja mereka hendak melompat keluar dari saluran air, terdengarlah suara langkah mendekat. Kedelapan Jenderal itu terpaksa buru-buru berjongkok menyembunyikan diri, sehingga kini yang basah bukan hanya kaki namun juga seluruh badan kecuali kepala. Yang datang mendekat adalah dua orang tukang masak istana. Tiba di pinggir saluran air, enak saja mereka membuka celana dan kencing di atas kepala para Jenderal yang bersembunyi di parit. Setelah kedua tukang masak itu pergi, seorang Jenderal bernama Liu Bang menggerutu, pengalaman yang luar biasa. Dingin di bawah, panas di atas. Ya, sahut utih wipa. Jenderal-jenderal terpercaya bawahan Buwar Ciyangkun, gelar pangeran Inti sebagai kepala perang, dikencingi kepalanya oleh tukang-tukang masak. Auyi Ubang tertawa pula, namun ia memperingatkan dengan suara berbisik, jangan bercanda saja. Ayo kita selesaikan pekerjaan kita selagi fajar belum tiba. Kira-kira di mana kediaman Ibu Suri Tehwai? Kita akan mencarinya, di istana seluas ini? Kita coba tangkap seorang pengawal dan kita korek keterangan dari mulutnya. Bagus, ayo kita keluar dari parit busuk ini mereka merayap keluar dengan hati-hati. Merunduk dari satu rumpun ke rumpun bunga lainnya, dari gunung-gunungan satu ke gunung-gunungan lainnya, dan sekali harus menyelam di sebuah kolam bunga teratai karena hampir kepergok serombongan penjaga berjumlah besar. Malah kebetulan bisa sekalian membersihkan diri dari air parit yang kotor tadi. Keparat, apakah kita bakal gagal malam ini geram utihwipa yang tidak sabaran itu? Lihat, ada pengawal datang sendirian. Kita sergap dia. Seorang pendekta lama. Aku dengar memang pangeran Incheng banyak mendatangkan pendekta lama dari Tibet ke Pakhia, katanya untuk belajar agama. SSST, jangan ribut. Dia semakin dekat. Begitu pendekta lama itu lewat dekat persembunyian kedelapan jenderalnya Intu, Auyubeng segera turun tangan. Secepat. Kilatia melompat dari persembunyiannya, telapak tangannya langsung menebas ke arah tengkuk pendekta lama itu dengan gerakan Ciam Liyo Najiu, tangan memotong Nagala berharap dengan sekali pukul akan melumpuhkan si pendekta lama dan dikorek keterangannya. Sama sekali tidak diperhitungkannya bahwa para lama itu bukan hanya membaca kitab dan mengajar agama, melainkan juga merupakan pengawal-pengawal terpercaya Kaisar Yong Cheng, sehingga ilmu silat merekap pun tangguh. Pendeta itu memang kaget mendapat sergapan mendadak, tetapi dengan tangkas dia merendahkan badan sambil memutar badan, dengan gerakan Sanji Ucian Oh, mengulur tangan menuntun kambing, ia berhasil menangkap pergelangan tangan Auyubeng dan sekaligus membantingnya. Sebenarnya Auyubeng juga tidak lemah silatnya, hanya ia tidak menduga kalau si pendeta lama dapat melawan dengan hebat. Sehingga dia pun terbanting dengan suara gemerasak di semak-semak. Sementara si pendeta lama telah berteriak, ada pembunuh. Satu teriakan sudah cukup membangunkan istana yang sunyi tetapi sebenarnya terjaga ketat itu, kini di mana-mana terlihat orang-orang bersenjata bermuncukan dan berhamburan ke semua arah. Sadarlah kedelapan orang Jenderal Bawahan Inti itu bahwa usaha malam itu sudah gagal mutlak. Satu-satunya kemungkinan hanyalah mundur, tetapi hal itu pun tidak akan begitu gampang dilaksanakan. Istana sudah terbangun. Utihwipa justru melompat keluar dari persembunyiannya sambil berteriak kepada kawan-kuannya, tak ada gunanya lagi bersembunyi seperti kura-kura. Lebih baik secara untung-untungan kita terjang keluar secara kekerasan. Ketujuh rekannya berpikir sama, memang tidak ada jalan lain lagi. Maka mereka pun berlompatan keluar dengan senjata di tangan masing-masing. Dengan garang Utihwipa menyongsong sekelompok pengawal istana yang menyumbat jalannya, sekali goloknya berkelebat maka dua prajurit terdepan segera terjungkal roboh. Namun prajurit-prajurit lainnya dengan cepat mengurung maju tanpa kenal takut. Lembing-lembing dilontarkan ke arah Utihwipa dan sebatang diantaranya melukai pahanya sehingga ia menjadi pincang. Tetapi Utihwipa mengamuk seperti macan luka, tidak peduli luka-lukanya. Sebenarnya lebih tepat kalau diketakan dia mengamuk karena putus asa, sudah susah-susah menyelundup sampai ke dalam istana, ternyata di istana begitu gampang kepergok musuh. Serombongan pengawal berseraga Melwe Tengwisu, pengawal istana, muncul, dipimpin perwiranya yang bersenjata Hang Tian Ke, tombak bercabang. Perwira itu langsung menghadang di depan Utihwipa sambil berseru. Selamat bertemu kembali, saudara. Utih, sudah bagus kau menjadi pahlawan bernama harum di medan perang Jinghai, kenapa sekarang malah merusak namamu sendiri dengan menjadi pengacau di istana Junjunganmu sendiri? Perwira ini bernama Bekun Leong, seangkatan dengan Utihwipa, dan sama-sama menanjak pangkatnya dalam pasukannya masing-masing, bersahabat agak kental pula, namun kita harus berhadapan gara-gara membela Junjungan masing-masing. Utihwipa memperjuangkan kemenangan Pangeran Intai, sedang Bekun Leong sebagai pengawal istana yang sedang bertugas tentu saja tak dapat membiarkan siapapun mengacau istana, biarpun sahabat karib. Utihwipa menyahut galak, saudara B, aku tidak sudi mengakui In Cheng sebagai raja karena kecurangannya. Minggir sajalah kau. Jangan menghalangi tindakanku, demi persahabatan kita. Bekun Leong gieng geleng kepala sambil menyahut, saudara Utihwipa sebagai prajurit yang baik tentu tahu bagaimana sikap seorang prajurit dalam memikul kewajibannya, jadi pahamilah sikapku kali ini. Menyesal sekali aku harus membunuhmu, saudara Utihwipa kehabisan kesabaran dan goloknya langsung menyerang dalam gerak Taisan Apten, gunung Taisan roboh ke kepala. Bekun Leong mundur selangkah untuk memasang kuda-kuda, tangkai tombaknya memukul terpental golok Utihwipa, lalu ujung tombaknya dengan gerak Leong lenghangbu, naga berputar burung hang menari, sisi tajam tombaknya hendak melukai leher Utihwipa. Cepat Utihwipa menunduk dan balas membabat ke pinggang, sehingga bertempurlah mereka dengan hebatnya, tanpa sungkan-sungkan lagi. Di sebelah lain, AUYU Beng sudah menghunus pedangnya untuk melawan si pendekta lama yang tetap bertangan kosong. Ternyata kepandaian pendekta lama itu cukup. Hebat, hantaman sepasang telapak tangannya menimbulkan deru angin yang hebat, dan dengan berani ia sekali-sekali mencoba mencengkeram atau menampar pedang lawannya. Ternyata AUYU Beng memang salah memilih korban yang badannya dikira dapat disergapnya dengan gampang, sebab lama itu adalah salah satu murid kesayangan. Biau Beng Lama yang bernama Pogoan Lama. Kini malah AUYU Beng yang terus didesak ke arah kolam teratai, agaknya akan dipaksa untuk mandi sekali lagi. Jenderal-jenderal bawahan intel lainnya pun telah berkelahi secara dekat, tetapi jumlah lawan yang terlalu banyak membuat mereka tak berdaya. Apalagi kemudian regu bersenjata bedil sundut juga muncul, dan melepaskan tembakan-tembakan setiap ada kesempatan. Dua jenderal pengikut intel roboh tertembus peluru. Lekan Okean, tadinya dengan berapi-api menepuk dada menyatakan sanggup berjuang habis-habisan, kini mulai rontok semangatnya. Ketika melihat pengawal istana bermunculan tak habis-habisnya lah mulai memaki ketololan dirinya sendiri, dan memaki pula AUYU Beng yang menelurkan gagasan itu. Dia selalu bertempur dengan menyusup-nyusup di antara pengawal-pengawal istana, agar tidak gampang ditembak. Ketika ada peluang, ia menerobos keluar dari kerumunan musuh dan berlari sekuatnya ke arah parit berair busuk yang dilaluinya ketika masuk tadi. Tapi sebelum sampai, ia mendengar suara gemerincing di atas kepalanya, dengan rasa heran ia melambatkan langkah dan menoleh ke atas, melihat sebuah topik kulit bundar dikendalikan seutas tali tipis yang melayang-layang ringan lah heran, tidak tahu apa gunanya benda itu. Sedetik kemudian ia pun merasakan sendiri manfaat benda itu, ketika topik kulit itu menerengkup kepalanya dan sepasang pisau tajam keluar dari pinggiran topik kulit untuk menjepik leharnya. Itulah hiat ticu yang dikendali sendiri oleh Biao Beng Lama dan Le. Koan Oke adalah korban kesekian ratus kali-nya dari senjata keji itu. Ribut-ribut di bagian istana itu pun meredah karena jenderal-jenderal pengikut pangeran inti itu semakin lemah perlawanannya. Lima orang jenderal terbunuh, sedang Aoye U Beng, Utih Wipa biarpun sudah dibelenggu, mulutnya terus mencaci maki kaisar Yong Cheng sebagai kaisar gadungan atau manusia serakah atau pembunuh keji dan lain-lainnya. Karena ributnya, seorang perwira istana mencomot segumpala rumput untuk disumpalkan ke mulut Utih Wipa agar bungkam. Utih Wipa marah, Aoye U Beng kelihatan dingin-dingin saja, sedangkan Uibok menangis tanpa malu-malu lagi sambil meratap-ratap minta ampun. Biao Beng Lama sekeram memerintahkan para pengawal istana, bawa mereka ke penjara. Perwira yang diperintah menjawab dengan perasaan tidak senang, Maaf, Seng Jin. Kami berada di bawah perintah B. Congkoan, Komandan B, bukan Seng Je. Biao Beng Lama yang selama ini menjadi orang dekatnya kaisar Yong Cheng sehingga timbul rasa lebih berkusa dari panglima-panglima istana, menjadi merah pada mukanya mendengar jawaban perwira itu, Hi, perwira kecil kau tahu tidak siapa aku ini. Dengan sikap hormat terpaksa, si perwira menjawab, Aku tahu Seng Jin adalah penasehat Hang Siang. Bagus kalau kau ketahui itu. Nah jalankan perintahku. Maaf, Seng Jin, dalam tugasku bagai prajurit hanyalah menjalankan perintah atasanku, bukan orang lain. Biao Beng Lama yang sedang bernafsu untuk pamer kekuasaan itu pun tiba-tiba mengangkat tangannya, sekali pukul maka si perwira roboh tewas denkan tulang dada yang remuk. Siapa berani menentang perintahku, inilah hukumannya serunya sombong. Tindakannya itu menggusarkan perwira-perwira istana lainnya. Memang, Biao Beng Lama yang sedang bernafsu untuk pamer kekuasaan itu pun tiba-tiba mengangkat tangannya, sekali pukul maka si perwira roboh tewas denkan tulang dada yang remuk. Sudah lama pengawal-pengawal istana tidak suka melihat semakin banyaknya pendeta Tibet dalam istana. Mula-mula para pendeta itu hanya bergerak di bidang keagamaan, lalu ikut menasehatan kaisar, mengawal kaisar dan lama-kelamaan mulai ikut mengatur sana-sini sehingga para pengawal istana menjadi sebal. Kini melihat seorang rekan mereka dibunuh Biao Beng Lama, para pengawal istana serempak menghunus senjata mereka dan melangkah penuh ancaman ke arah Biao Beng Lama. Namun para pendeta berjubah merah juga telah membentuk barisan untuk membela pemimpin mereka. Begitulah kedua kelompok yang baru saja bekerja sama melawan orang-orangnya ente itu pun kini malah berhadap-hadapan penuh kebencian satu sama lain. Tentu saja tontonan itu sedikit memberi kepuasan kepada AUYU Beng dan Utih Wipa yang terbelenggu. Baru saat itu mereka tahu di antara pengikut kaisar sendiri ada persaingan sengit antar golongan. Biarpun besok kepalanya harus dipenggal, diam-diam mereka puas asal. Sudah bisa melihat para pengawal istana dan para pendeta itu saling bacok agar mampus semua. Keadaan semakin tegang. Ketika para pendeta mengeluarkan senjata hiap ticu dari gendungan mereka masing-masing, maka para pengawal bersenjata bedil pun satu angsung bersiap di barisan depan, tinggal menunggu aba-aba Beekun Lion untuk menembak. Beekun Lion berkata dengan dingin, Sengjin, kalau ada seorang anak buahku yang kurang sopan, harusnya aku yang menghukumnya, bukan kau yang main bunuh senaknya saja. Namun Biao Beng Lama merasa kedudukannya terlalu tinggi dan tidak mau merendahkan diri untuk minta maaf. Itulah penyakit sebagian orang-orang berkedudukan tinggi, menganggap bahwa minta maaf adalah hal yang memalukan, sahut Biao Beng Lama angkuh, anak buahmu itu sudah tahu kedudukanku di istana, tapi masih juga membangkang perintahku. Kalau tidak, kuhukum, tata tertib dalam istana ini akan kacau. Hati Beekun Lion pun semakin panas. Seandainya pasukan kami harus ditertibkan, juga tidak perlu campur tanganmu. Tewasnya seorang anak buahku tidak bisa dianggap selesai begitu saja. Lalu kalau kau tidak terima, kau mau apa Gertak Biao Beng Lama? Dengan sebuah isyarat tangan, para pendeta mulai menerbangkan kantong-kantong kulit mereka sehingga bergemerincingan di udara. Pada isyarat berikutnya, kantong-kantong maut itu akan mulai memetik beberapa butir kepala. Namun Beekun Lion tidak gentar, ayo, lepaskan kantong-kantong kulit rongsokan itu, nanti kita lihat mana yang lebih lihai dibandingkan peluru-peluru bedil kami. Kecut juga hati para pendeta mendengar Gertakan itu, biarpun bedil zaman abad 18 itu hanya bisa ditembakan sekali setiap kali diisi, namun pelurunya jelas lebih berbahaya dari kantong-kantong Hiat Ticu. Apalagi di tempat terbuka seperti di halaman istana itu. Biau Beng Lama sendiri beserta beberapa muridnya yang paling lihai barangkali bisa selamat, namun pendeta-pendeta lainnya yang kurang tangguh sudah pasti akan tertumpas oleh peluru para pengawal istana. Apa mau mu sekarang? Tanya Biau Beng Lama dengan suara melunak. Untuk keselamatan sebagian besar anak buahnya, terpaksa ia harus mengurangi kecongkakannya, meskipun dalam hatinya berkobarlah dendamnya terhadap Beekun Liong Seng Jin, aku tidak minta nyawa dibayar dengan nyawa. Cukup asal di depan sidang kerajaan besok pagi kau mengucapkan permintaan maaf secara terbuka kepada kami, para pengawal istana, dan berjanji tidak akan mencampuri tugas kami bukan kalian. Merah padamlah muka para lama, namun moncong berpuluh-puluh bedil yang teracung ke tubuh mereka itu membuat mereka harus menyabarkan diri. Jawab bentak berukun liong. Atau harus, ku perintahkan anak buahku untuk menembak. Biau Beng Lama benar-benar tersudut, alangkah malunya kalau menuruti permintaan Beekun Liong lah tidak siap menghadapi kejadian macam itu. Biasanya kalau para para jurid dibentak-bentaknya, atau ditamparnya, mereka hanya menatap marah tanpa berani melawan. Tapi sekarang puluhan pucuk bedil siap ditekan pelatuknya di depan hidungnya. Saat serba sulit itulah tiba-tiba terdengar seruan beberapa pengawal istana, Hong Siang tiba. Lalu Kaisar Yong Cheng muncul diiringi sekelompok pengawal berseragam kuning emas, agaknya Kaisar tertarik mendengar ribut-ribut itu dan menengoknya sendiri. Beekun Liong dan Biau Beng Lama terpaksa harus lebih dulu menyingkirkan pertengkaran mereka, untuk berlutut kepada Kaisar, diikuti orang-orang lainnya. Tiga orang jenderal ente yang tertangkap itu pun dipaksa berlutut dengan ditendang belakang lutut mereka. Biarpun Aoye U Beng dan Utih Wipa melotot penuh kebencian ke arah Kaisar. Tanpa rasa takut sedikit pun. Yang mengejutkan Aoye U Beng dan Utih Wipa ialah ketika melihat Pak Kiong Liong berjalan di samping Kaisar. Pakainya ringkas warna hitam, sikapnya tidak nampak seperti orang yang sedang ditawan, sebab tangannya tidak diikat dan wajahnya tidak tegang. Aoye U Beng dan Utih Wipa heran, ketika mereka tadi diam-diam meninggalkan perkemahan, bukankah Pak Kiong Liong masih nampak asik bercakap-cakap dengan pangeran inte dikemahnya? Kenapa kini mendadak sudah muncul di samping Kaisar? Timbul kecurigaan Aoye U Beng, pantas selama ini Pak Kiong Liong selalu berusaha menghalangi pangeran inte untuk menggempur Pak Kiong Liong dengan kekerasan, dengan alasan tidak mauni satu ea pertumpahan darah hantar sesama saudara. Namun sebenarnya dia adalah si korular berkepala dua yang juga bekerja untuk Incheng, ia selalu berusaha mencegah pangeran inte agar Incheng punya kesempatan untuk menyusun kekuatan. Sampai saat ini pangeran inte belum sadar kalau pamannya ini adalah seorang pengkhianat yang licik. Pikiran yang sama timbul juga dalam diri Uti Hwi Pala ingin mencaci maki pengkhianatan Pak Kiong Liong, tetapi karena mulutnya tersumbat, maka suara yang keluar hanyalah ahuh-ahuh tak keruan. Tapi sinar matanya yang memancarkan kebencian campur kemarahan itu agaknya cukup mewakili perasaan hatinya. Apa yang tak diketahui kedua jenderal inte itu ialah bahwa munculnya Pak Kiong Liong di istana bertujuan sama dengan mereka, yaitu mengusahakan agar ibu Suri Tek Wai tidak diikut seratakan dalam pertikaian itu. Tetapi Pak Kiong Liong tidak memakai kera kekerasan, melainkan lebih suka menggunakan lidahnya untuk memujuk Kaisar. Dan saat itu kesepakatan belum tercapai, sebab Kaisar Yong. Cheng pun enggan melepaskan ibu Suri Tek Wai begitu saja. Apa yang terjadi tanya Kaisar kepada Bu Kun Liong? Kenapa bedil-bedilmu malah kau harahkan kepada Biao Beng Lama dan orang-orangnya? Sebelum Bu Kun Liong menjawab, Biao Beng Lama sudah lebih dulu menjawab dengan sikap anak kecil yang mengadu kepada ibunya, Tuanku, Bu Chong Koan marah karena hamba menertibkan seorang anak buahnya. Cepat-cepat Bu Kun Liong pun membantah, bukan begitu, Tuanku, tanpa alasan yang kuat Biao Beng Lama sebenaknya saja membunuh seorang anak buah hamba. Cukup bentak Kaisar. Hanya karena urusan nyawa seorang prajuritmu saja sudah membuatmu cukup palasan untuk bermain-main dengan bedil-bedil itu untuk diarahkan kepada teman sendiri? Kira-kira Biao Beng Lama bertindak tanpa perhitungan? Wajah Be Kun Liong memucat, kemudian berubah menjadi merah padam, sedangkan Biao Beng Lama tersenyum lebar merasa menang bahwa Kaisar berpihak kepadanya. Sekarang turunkan bedil-bedilmu lalu ceritakan apa yang terjadi perintah Kaisar. Dengan rasa mendongkol dalam hati, Be Kun Liong membubarkan anak buahnya, lalu menceritakan tentang delapan jenderal pangeran inti yang kepergok sedang berkeliaran di halaman istana itu. Bagaimana dengan penyelundup-penyelundup itu? Lima orang terbunuh dan tiga orang tertangkap hidup. Tiga tawanan itu segera diseret ke hadapan Kaisar. Uibok yang pengecut itu tanpa disuruh lagi sudah berlutut dan meratap-peratap minta diampuni. Utihwi Pamuak melihat sikap temannya itu, kakinya hendak menendang Uibok, namun beberapa pendek talamat telah meringkusnya dan memaksanya untuk berlutut. Begitu pula A.U.Y.U Beng harus dihantang lutut bagian belakangnya supaya mau berlutut. Sementara itu, Pak Kiong Leong yang belum berhasil membujuk Kaisar agar membebaskan Ibu Suri Tek Wai, telah meninggalkan istana untuk kembali ke perkemahan pangeran inti. Tetapi ia belum putus harapan, masih berharap esok malam ia akan berhasil membujuk Kaisar. Kaisar Yong Cheng juga tidak merintangi Pak Kiong Leong karena khawatir tindakannya itu akan membuat pangeran inti habis kesabarannya dan dekat menggempur Pak Hia. Keesokan harinya, pangeran inti baru saja bangun dari tidurnya yang gelisah ketika seorang pengawal datang ke kemahnya dan melaporkan, bahwa di atas tembok kota telah dipamerkan beberapa butir kepala yang disunduk tombak, selain itu nampak dua pesakitan yang diikat dan nampaknya akan dihukum mati. Inti heran mendengar hal itu. Hukuman mati biasanya cukup dilakukan di lapangan, kenapa harus di atas tembok kota, seakan-akan dipertontonkan kepada kita. Pertunjukan gila macam apalagi yang akan dipertontonkan oleh Kak Kanda N. Cheng. Tiba-tiba inti gelisah sendiri, membayangkan jangan-jangan kepala-kepala yang dipertontonkan di atas tembok kota itu adalah kepala-kepala dari orang-orang yang dicintainya. Segera diperintahkannya semua jenderal-jenderal bawahannya agar berkumpul di kemahnya, sementara ia sendiri cepat-cepat membenahi pakaiannya. Ketika jenderal-jenderalnya sudah berkumpul, ia heran melihat Tauye U Beng U Ti Hoi Pah, Lai Koan Oke, U Ibok dan beberapa jenderal lainnya tidak nampak batang hidungnya. Ketika ditanyakan kepada prajuritnya yang disuruhnya tadi, si prajurit menjawab bahwa mereka tidak diketemukan meskipun dicari di segala sudut perkemahan. Hanya Pak Kiong Liong yang tahu di mana mereka, namun belum mengatakannya, khawatir menambah kisuh pikiran pangeran inti. Tetapi laporan tentang apa yang sedang terjadi di atas tembok kota itu lebih menarik perhatian inti daripada hilangnya A. Uye U Beng dan kawan-kawan. Dengan menunggang kudanya dan diapit sejumlah pengawalnya, termasuk Pak Kiong Liong yang berkuda tepat di sampingnya, inti mendekat ke tembok kota untuk melihat lebih jelas apa yang terjadi. Maka dilihatnya di atas tembok kota ada enam butir kepala tanpa tubuh yang dicucuk tombak, yang oleh inti dikenali sebagai jendera-jenderalnya yang lenyap dari perkemahan. Hanya wajah Uibok nampak sedikit berbeda, mungkin karena wajah orang mati agak sedikit berbeda dari wajahnya semasa masih hidup. Sedang dua orang pesakitan yang diikat rat dan bertelanjang dada itu bukan lain adalah Uti Hwipa dan A. Uye U Beng, Masing-masing ditunggui seorang algojo angker dengan golok terhunus. Inti kaget dan marah. Inilah jawabannya kenapa kedelapan jenderalnya itu tidak menghadap kekemahnya pagi itu. Serunya ke atas tembok, saudara AU, saudara Uti, apa yang terjadi? Uti Hwipa yang mulutnya tidak lagi disumpal itu pun menjawab dengan berseru pula, Pangeran, maafkan kami sekalian yang telah bertindak tanpa izin pangeran. Apa yang sudah kalian lakukan? Kami berdelapan mencoba menyelamatkan Tuan Putri Tekwai dari istana, agar pangeran tidak terhambat dalam perjuangan merebut tahta yang menjadi hak pangeran. Bodoh sekali, geram Inti perlahan. Tindakan gegabah kedelapan bawahannya itu bisa mempersulit kedudukannya dalam perundingan nanti, juga membuat pihak kaisar akan lebih ketat menjaga ibu Suri Tekwai, namun semua niat sudah terlanjur terjadi. Sementara itu, ketika AU Ye U Beng melihat Pak Kiong Leong di samping Inti, ia pun berteriak-teriak dari atas tembok, Pangeran, hati-hatilah terhadap Pak Kiong Leong. Dia ular berkepala dua diam-diam juga bekerja untuk pangeran In Cheng. Disambung oleh U Ti Hoi, Pak, benar. Semalam kami melihat sendiri Pak Kiong Leong berbicara akrab sekali dengan pangeran In Cheng, dan sama sekali tidak berusaha menolong kami pada saat kami tertangkap. Disambung lagi oleh AU Ye U Beng. Pak Kiong Leong memujuk pangeran untuk menunda serangan, tujuannya hanyalah memberi kesempatan kepada pangeran In Cheng untuk mengumpulkan kekuatan. Pangeran, jangan tertipu olehnya. Ucapan-ucapan itu diluar dugaan semua pihak. Inti tidak menduga, Pak Kiong Leong tidak menduga, bahkan Leong Ketoh tidak menduga, Leong Ketoh sedang bersiap-siap memimpin pelaksanaan hukuman mati atas para pesakitan itu. Juga tidak menduganya. Tetapi buat Leong Ketoh, jelas ucapan-ucapan AU Ye U Beng dan U Ti Hoi Pak itu merupakan rejeki nomplok yang harus segera dimanfaatkan untuk memecah belah antara pangeran Inti dan Leong-Leong. Tadinya Leong Ketoh berdiri di pinggiran tembok bagian dalam sehingga dari luar tak terlihat oleh Inti, kini dia maju menampakkan diri sambi satu pura-pura membentak kedua tawanan itu. Bangsat, kenapa kalian bicara sembarangan saja menjelang ajal? Mana mungkin Pak Kiong Goan SWE yang berpendirian kuat itu berbalik sikap begitu gampang?